Badan Ambil Zakat Nasional Basnas Kebupaten Bangkalan berkunjung ke Pendopo Agung Bangkalan dalam kunjungannya untuk menyampaikan beberapa program yang telah dilaksanakan serta program yang akan direalisasikan ke depannya. Salah satunya program biasiswa bagi mereka yang mau melanjutkan kuliah terkendala biaya akibat COVID-19. Silaturahmi pihak Basnas Kebupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur ke Pendopo Bupati setempat menyampaikan agenda atau kegiatan yang selama ini telah dilakukan. Kedatangan Ketua Basnas disambut baik oleh Bupati Bangkalan, Kiai Haji Abdul Latif Amin. Ia menyampaikan sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan, baik kegiatan tahunan maupun yang insidentil seperti saat ini. Bupati mensupport setiap kegiatan yang sudah dilakukan dan yang akan dilaksanakan ke depannya. Kedepannya, Bupati Bangkalan berharap kepada Pemda juga harus lebih intens mensupportnya karena sejatinya tugas dari ketiga instansi hampir sama, yakni memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan secara langsung. Adapun tujuan diadakannya, pertemuan kali ini ialah silaturahmi, serta pemberian bantuan kepada mereka yang berhak oleh Basnas melalui TPPKK Bangkalan. Berupa kemarin berupa amplop kurang lebih 2.000 amplop itu sudah kami serahkan ke ASN-ASN untuk disalurkan kepada para yatim-giatu, para guru ngaji, para guru apak, termasuk guru-guru di madrasah dinia, guru-guru di pesantren juga kami berikan, termasuk TIAI-nya, termasuk pengasuhnya. Karena kalau berupa beras atau sembahku, pengasuhnya kan sudah banyak berasnya. Nah, untuk amplop, terima kasih kepada keluarga Besar Basnas atas audiensi dan silaturahmi ini. Tentunya silaturahmi ini diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dan alhamdulillah dari keluarga Besar Basnas ini memberikan paket sembahku, yang diberikan kepada tim TPPKK dan penyerahannya kepada peningkat manfaat sepenuhnya diberikan kepada kita. Dari Bangkalan Jawa Timur, Mudah Sir Madura Channel melaporkan.